Seperti itu upaya pepulihan psikologi keluarga korban Kanjuruhan pasca tragedi Kanjuruhan dilakukan tim BITOKES Polta Jatim melalui program Self Healing Therapy. Selain itu pihak Polri melalui BITOKES Polta Jatim juga memberikan kartu Bayangkara prioritas kepada keluarga korban. Nantinya kartu tersebut bisa digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di 10 rumah sakit Bayangkara di Jawa Tibur. Dengan mendatangi satu persatu rupah keluarga korban meninggal tragedi Kanjuruhan, Polri melalui tim BITOKES Polta Jatim kini mulai melakukan upaya pepulihan psikologi keluarga korban. Orang tua maupun keluarga dan kerabat korban yang terdampak psikologinya akibat dampak tragedi Kanjuruhan mendapatkan layanan pepulihan psikologi melalui program Self Healing Therapy yang dilakukan tim BITOKES Polta Jatim. Pemulihan psikologi keluarga korban Kanjuruhan ini dilakukan untuk seluruh keluarga korban yang tempat tinggalnya tersebar di sejumlah wilayah Malang Raya dan sejumlah kota di Jawa Timur. Selain melakukan pemulihan psikologi melalui program Self Healing Therapy, keluarga korban Kanjuruhan juga diberi kartu Bayangkara prioritas yang bisa digunakan keluarga korban untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pembelian obat secara gratis di 10 rumah sakit Bayangkara yang tersebar di sejumlah kota dan kebupaten di Jawa Timur. Jadi teknik Healing Therapy ini adalah supaya dalam teori pengobatan trauma itu kalam bawah sadar daripada pihak keluarga ini dibuat menjadi lebih setahun. Jadi bisa menerima kondisi. Diharapkan tentunya proses adaptasi saat tinggal ini recovery-nya lebih cepat di biar buat sehingga kehidupan bisa berjalan anormal seperti setiap dalam. Dari Malang, Jawa Timur, Pramana Putra Anyus melaporkan.